Sejumlah produsen tahu di sentra pembuatan tahu Cibuntu, Bandung, Jawa Barat, kini kembali beraktivitas, pasca mogok produksi selama tiga hari kemarin. Aksi mogok yang sempat dilakukan para produsen tahu dan tempe ini diketahui sebagai bentuk protes mereka karena melambungnya harga kedelai impor yang sudah mencapai 11 ribu rupiah per kilogramnya. Di tengah harga kacang kedelai yang masih tinggi, para produsen tahu kini terpaksa menaikkan harga tahu menjadi 45 ribu rupiah per papan. Dari harga normal hanya 42 ribu rupiah per papannya. Karena memang kami diberikan pemerintah, yang ditekan itu seharusnya bukan harga tahu, tapi harga kedelai. Tapi apa daya ketidakmampuan kami para petani, kami memaksa menaikkan harga tahu. Kenaikan harga tahu ini juga dirasakan para pedagang tahu keliling. Mereka terpaksa ikut menaikkan harga tahu dagangannya kepada konsumen, yang tentu berdampak pada turunnya hasil penjualan mereka. Ya mungkin menjual rada-rada berat gitu, soalnya biasa harga setandar sekarang jadi mahal. Kalau dari pedagang sini sekarang menjual tahu berapa kepada konsumen, Kang? Perkiraan di atas 600. Satu biji? Satu biji. Hasilnya berapa? Hasilnya 500. Sekarang kemarin 600. Sekarang kalau 600 sudah tidak mencukupi. Jadi ya buat kita mengurangi penghasilan. Para pengrajin maupun pedagang tahu berharap pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga kedelai impor yang terus tinggi. Salah satunya dengan mengembalikan harga kedelai menjadi 8.000 rupiah per kilogramnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV